Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim Meskipun nanti bisa mengalami perubahan deklarasi PKS atas pencalonan Anies Baswidan dan Sohi Buliman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta menunjukkan keyakinan PKS bahwa partai ini akan bisa menang PKS yakin jika Anies dan Iman akan membawa PKS untuk menguasi Jakarta baik pada level eksekutif maupun DPRD-nya PKS menjadi partai pemenang di Jakarta dalam pemenuh 2024 meskipun jarak kemenangan dengan partai yang lain mungkin tidak terlalu jauh Namun untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur sendiri mungkin sudah dianggap cukup Atas pencalon ini lalu bagaimana dengan ACPKB dan juga partai-partai lain yang tertarik untuk mencalonkan Anies sebagai cakup Jakarta Hal yang menarik lagi pencalonan Anies atau kusidain Anies dicalonkan menjadi gubernur menyebabkan beberapa teman imti yang dulu menjadi tim sukses Anies menjadi menjauh Sudirman Said misalnya secara jelas menyatakan ketidaksetujuannya bahkan Sudirman Said sedang menjajaki beberapa partai politik untuk mencalonkan dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta beginilah politik tidak ada teman atau sekutu abadi konon yang ada ya kepentingan politik itu sendiri saya tidak akan melihat bagaimana pertarungan itu nanti akan terjadi namun saya akan melihat bagaimana pencalonan diri Pak Anies lagi sebagai gubernur Jakarta akan berdampak pada eskalasi politik identitas bagaimana terjadi pada tahun 2017 lalu bagaimana jika misalnya PDIP menurunkan lawan lama Anies yaitu Ahok pasti ini akan ramai dan memberi impak sendiri pada situasi politik agamaan pada pilihan gubernur nanti pencalonan Pak Anies dan Iman dari BKS ini memang nampaknya cocok karena sudah lama pengaruh Anies begitu besar di kalangan pemilih BKS Anies meskipun bukan kader partai namun sangat populer di kalangan pemilih BKS ada semacam kemistri yang kuat antara ide-ide politik Anies dan ide-ide politik kader BKS dari pemilih Jakarta sampai ke pilihan nasional suara BKS selalu besar kepada Anies salah satu hal yang membuat kemistri mereka begitu besar adalah bagaimana Anies memposisikan agama dalam politik kita tahu bahwa BKS adalah partai yang memang sekarang nampaknya tidak terlalu memperjuangkan bentuk negara Islam di Indonesia namun partai ini tidak ingin agama tidak memiliki pengaruh dan relevansi di dalam kehidupan dan praktek politik di Indonesia untuk isi-isu yang berkaitan dengan normalisasi agama di dalam politik praktis Anies dan BKS sama-sama memiliki posisi yang sama keduanya sama-sama menganggap bahwa politik harus memiliki warna agama mungkin Anies sudah sejak lama tidak pernah menganggap sistem politik Islam itu irrelevant dalam dunia modern konsep Islam masih banyak yang relevant BKS pun demikian adanya BKS dalam banyak rancangan dan legislasi yang mengutamakan nilai-nilai keislaman adalah partai politik yang berada di depan BKS hampir tidak mempermasyarkan adopsi agama dalam legislasi kita apalagi jika legislasi itu dimungkinkan membawa keuntungan ekonomi dan politik undang-undang pornografi yang proses legislasinya memakan waktu panjang dan juga kontroversial karena banyak kalangan yang menentangnya juga namun BKS berada dalam keadaan depan untuk mendukung undang-undang itu di Jakarta meskipun dalam beberapa konteks terdapat perbedaan orientasi kalangan keagamaan di masyarakat namun kecenderungan umum keagamaan masyarakat Jakarta lumayan sesuai dengan konsep BKS dan ini terbukti dalam pembunuh kali ini partai ini mendapat dukungan dari pemilih kota ini apakah ini akan menjadi modal yang cukup untuk meneguhkan dukungan pada BKS untuk mencurseskan cakup dan jawakup yang diusungnya memang perolehan kursi DPRD tidak selalu cocok dan perolehan pembunuh gubernur atau juga presiden BKS memilih anis dan menjadikan calon wakupnya dari BKS pula ini adalah perencanaan yang sangat komplit agar dalam menjalankan pemerintahnya nanti bisa berjalan kuat dengan demikian segala program BKS akan bisa diwujudkan karena gubernur, wakil gubernur, dan DPRD-nya berada di satu tangan namun hal ini jika memang skenario BKS benar-benar terlaksana dan mereka bisa menang kekuatuan justru dadang dari ketika nanti BKS berhasil menguasai secara mutlak politik Jakarta apakah mereka tetap pada visi dan misi partai di mana mereka berorientasi sekarang ini pada partai religius dan terbuka ataukah Jakarta akan menjadi laboratorium untuk penerapan konsep-konsep politik BKS yang pernah atau masih tertanam dalam gerakan politik mereka misalnya pengaruh ikhwan muslimin yang tidak bisa terlaksana pada tingkat nasional meskipun Jakarta itu setingkat provinsi namun Jakarta adalah posisi pemerintahan yang sangat penting dan perkembaruh pada tingkat nasional Jakarta adalah pusat bisnis dan ekonomi kehidupan politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia ini tidak bisa terlepas dari dinamika hukum politik nasional di Jakarta meskipun Indonesia sudah memiliki ibu kota baru lalu bagaimana dengan Ani sendiri dengan pencalonannya oleh BKS bagi Ani sendiri meskipun sudah dicadarkan oleh BKS sebelum memberikan reaksi yang rame Ani sendiri dalam pemilu presiden 2024 kemarin sempat mendapatkan dukungan yang sangat lumayan dari kelompok-kelompok pemilih yang non-islamis kelompok prodemokrasi dan kelompok minoritas non-muslim juga banyak yang memberikan pilihan pada Anis ini didapatkan oleh Anis karena mereka merasa bahwa Anis bisa menjadi alternatif ke pemimpinan yang inklusif dan terbuka bahkan pemilih NU yang pernah memiliki kesan kurang bisa menerima Anis karena politik identitas yang terjadi pada tahun 2017 lalu dalam pemilu presiden 2024 sebagian dari mereka nantiin baik melalui PKP maupun melalui suara mereka langsung juga memberikan suaranya pada Anis sudah barang tentu dukungan kelompok ini bukan perkara remeh dan hal yang mudah untuk Anis dalam membentuk karya politik ke depan banyak kata apakah jika Anis bisa menerima pinangan PKS itu tidak membuat Anis menjadi terbungkus lagi dalam citra politik islamis yang dalam pemilu 2024 kemarin bisa dilampaui oleh Anis dalam pengamatan saya jika Anis mau menerima pinangan PKS maka citra politik identitas itu akan timbul kembali di dalam masyarakat apalagi jika hanya PKS yang mengusungnya ini mungkin bukan karena Anisnya secara langsung yang menyebabkan itu namun PKS memberikan kontribusi besar atas pencitraan ini namun saya menyadari bahwa politik kepentingan bisa mengubah semuanya sebagai catatan pencalonan PKS atas Anis sebagai cakup itu bisa menjadi jembatan namun juga bisa menjadi jurang politik bagi cita-cita Anis Baswedan dalam kepemimpinan nasional ke depan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh